9 Kebiasaan Baik Orang Jepang Yang Bisa Dijadikan Teladan Jepang terkenal dengan kegigiannya dalam membangun negara maju. Negara-negara di seluruh penjuru dunia pun mengakuinya. Memang, karena pengaruh letak geografisnya, negara ini jadi rawan bencana. Tapi apa kamu pernah dengar Jepang jatuh miskin? Jawabannya tidak. Justru mereka semakin maju. Sebenarnya apa sih rahasianya? Daripada cuma baca komik atau nonton kartun Jepang aja, sesekali coba pelajari gaya hidup orang-orang Jepang yang membuat mereka selalu terdepan. Pertama, meski mereka banyak menciptakan inovasi di bidang teknologi, tapi mereka tidak mengandalkan gadget di segala situasi. Jepang memang terkenal dengan berbagai teknologi canggihnya, termasuk gadget. Namun, siswa-siswa di Jepang dilarang membawa gadget ke sekolah. Selain supaya mereka lebih fokus dalam belajar, peraturan ini menghapuskan perbedaan antar siswa. Jadi tidak ada diskriminasi antara si kaya dan si miskin di sekolah. Kalau kamu masih kemana-mana bawa gadget, bahkan ke WC saja HP kamu tidak boleh ketinggalan, coba direnungkan lagi. Jangan sampai keinginanmu untuk terus update justru membuatmu jadi egois, dan tidak tanggap kehidupan nyata. Kedua, bagi orang Jepang, waktu adalah uang. Mereka tidak akan keberatan untuk kerja lembur tanpa libur. Jepang memang terkenal dengan budaya gila kerjanya. Bagi mereka, untuk meraih sebuah kesuksesan adalah dengan bekerja keras. Soal waktu, mereka tidak pernah ngaret. Mereka selalu datang ke tempat kerja lebih awal dengan alasan agar tidak terlambat. Pulang cepat adalah, sesuatu yang boleh dikatakan agak memalukan, di Jepang. Karena seakan-akan pegawai tersebut, tidak terlalu dibutuhkan oleh perusahaan. Para pekerja di Jepang dengan sukarela memberikan performa terbaiknya. Sampai lembur pun mereka lakukan dengan senang hati. Ketiga, saking mandirinya, orang Jepang ogah diteraktir atau mentraktir. Hidup lebih praktis kalau bayar masing-masing. Jangan heran, kalau orang Jepang, anti, sama yang namanya ngutang. Sejak kecil, mereka sudah diajarkan untuk mandiri. Saat di bangku sekolah misalnya, mereka dibiasakan untuk membawa peralatan mereka sendiri. Mereka juga diharapkan bertanggung jawab, akan barang yang menjadi kepemilikan mereka sendiri. Ini juga yang jadi alasan, kenapa mereka tidak mau diteraktir atau mentraktir, karena mereka terbiasa melakukan apapun sendiri. Keempat, karena pengetahuan dan wawasan dianggap nomor satu. Membaca buku jadi semacam candu. Sebagian besar masyarakat Jepang, selalu menghabiskan waktu untuk membaca buku, atau, apa saja yang mengasah otak mereka. Kebiasaan ini, bisa dilihat saat mereka berada di dalam kendaraan umum, seperti di kereta. Orang-orang Jepang, biasanya membaca buku pelajaran, komik, majalah, koran dalam bentuk cetak, maupun secara elektronik, melalui gadget-nya. Budaya ini, sudah sangat kental, dengan masyarakatnya. Jadi, kamu yang selama ini menghabiskan waktu perjalanannya, dengan mengobrol hal yang gak penting, bengong atau memainkan gadget, coba deh belajar dari kebiasaan orang Jepang. Kelima, gak fasi bahasa Inggris, bukan jadi masalah, yang penting selalu bersikap santun dan ramah. Orang Jepang, sangat ramah dan bersahabat. Mereka cenderung untuk selalu menyapa, dan, mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya, sekalipun itu orang asing yang belum mereka kenal. Kebanyakan mereka tidak lancar berbahasa Inggris, karena sangat menjunjung tinggi bahasa lokalnya. Mereka sangat hati-hati dalam berbicara, karena mereka menjaga perasaan orang yang diajak bicara. Dalam hal ini, bapernya orang Jepang ada manfaatnya. Yang keenam, mereka adalah orang-orang yang menghargai proses. Dalam hidup ini, segala hal harus berubah jadi lebih baik. Ini adalah salah satu karakter positif, yang dimiliki oleh orang Jepang. Mereka tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi lebih pada proses. Mereka tidak cepat puas, dengan hasil yang diperoleh. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka selalu selangkah lebih maju. Hal ini tampak dari ekspresi mereka, yang selalu bersemangat, menyongsong setiap pekerjaan, dan, tantangan. Karena mereka yakin, dengan semangat dan kerja keras, akan memberikan hasil yang baik. Ketujuh, kesehatan adalah yang utama. Itulah mengapa orang Jepang hobi makan sayur dan ikan. Banyak menu makanan khas Jepang, yang disajikan dalam bentuk yang masih mentah. Itu semua karena orang Jepang menganggap, makanan yang terlalu lama diolah, akan mengurangi kadar zat gizi yang terkandung dari makanan tersebut. Orang Jepang sangat menyukai yoghurt, acar, dan tofu. Karena di dalam makanan tersebut terkandung isoflavon yang tinggi, yang bisa membantu daya tahan tubuh. Orang Jepang juga sangat suka dengan makanan-makanan yang berasal dari laut. Karena di dalam makanan dari laut ini, mengandung zat antioksidan, dan kandungan asam lemak omega-3, yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, dan kecerdasan otak. Selanjutnya ke delapan. Disiplinnya orang Jepang patut diacungi jempol. Karena patuh peraturan, mereka pantang ngerobot antrean. Orang Jepang lebih senang memilih memakai jalan memutar, daripada mengganggu pengemudi di belakangnya, dengan memotong jalur di tengah jalan raya. Orang Jepang sangat loyal terhadap peraturan, termasuk untuk urusan mengantre. Antre sudah menjadi budaya disiplinnya orang-orang Jepang. Mereka tidak akan menerobos antrean apapun yang terjadi. Kalau kalian coba bertanya kepada mereka, kenapa mereka selalu taat kepada setiap aturan? Maka jawabannya akan sederhana. Karena itu adalah aturan, titik. Terakhir sembilan. Tradisi adalah sesuatu yang sangat dihormati, tidak akan hilang walau sudah berdampingan dengan modernisasi. Menjadi negara maju tidak menjadikan Jepang meninggalkan tradisi, dan, memegang teguh kebudayaan yang diwariskan nenek moyangnya. Ini adalah alasan, kenapa orang Jepang tidak pasti berbahasa Inggris, meski mereka mempelajari. Mereka sangat menghormati budaya lokal, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang kebiasaan baik bisa datang dari mana saja. Tidak ada salahnya untuk mencoba kebiasaan masyarakat Jepang, karena itu adalah kebiasaan baik. Tapi jangan karena mengikuti kebiasaan budaya lain, kebiasaan baik di negeri sendiri tidak diindahkan. Selamat meraih kesuksesan. Sahabat Indo SHBD Demikianlah 9 kebiasaan baik orang Jepang yang bisa dijadikan teladan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.